Halo teman-teman semua semoga masih tetap sehat selalu hari ini saya buatkan tutorial cara memilih atau membeli stafel perhatikan disini ini sudah hangus sudah terbakar mungkin disebabkan karena pemakaian atau produknya ini yang tidak terkenal jadi perhatikan ini produk lain jadi yang tidak terbiasa kita beli ini nanti saya tunjukkan bagaimana cara memilih stafel dengan yang baik dan bagus perhatikan disini ini ada 110 dan 220 jadi tegangannya itu sama keluarnya cuma yang membedakan itu mereknya ini tidak terkenal jadi kemungkinan besar yang disebabkan karena aliran listrik yang sudah tidak stabil sehingga menjadikan stafel ini sampai disitu terbakar perhatikan kalau sudah seperti ini apakah bisa diperbaiki ya tentunya tidak akan bisa lebih baik kita beli yang baru yaitu disini saya tunjukkan jika kita mau beli stafel baru kita memilih yaitu merek yang sudah terkenal yaitu merek Matsunaga dari tegangannya semuanya sama jadi tidak ada perbedaan sama sekali hanya mereknya saja yang disini tidak terkenal ini nanti saya tunjukkan bentuknya Matsunaga itu bagaimana perhatikan terus disini ini memang ya sudah tidak layak untuk kita perbaiki ini nanti saya copot atau saya lepas jadi saya akan menggunakan yaitu tempat kotaknya saja saya manfaatkan daripada saya buang jadi saya pergunakan untuk membuat casaki atau stromaki jadi langsung saja disini saya tunjukkan pada teman-teman semua supaya bisa memilih stafel yang bagus yaitu stafel Matsunaga jadi kita beli di toko ini kurang lebih sekitar 200 lebih memang agak mahal tapi kualitasnya memang luar biasa tidak terlalu panas pada waktu pemakaian banyak ya tidak berdengung suaranya tidak terlalu keras jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman jadi disini memang saya perlihatkan ini tujuannya ya supaya teman-teman tidak keliru pada waktu memilih stafel sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih